Pemilihan anggota BAMUS Itu ada dua model atau dua opsi Pertama adalah pemilihan perwakilan Kemudian yang kedua adalah pemilihan secara langsung Nah, lalu memilih opsi pemilihan BAMUS secara langsung Kenapa? Karena memang dua prioritas sebelum ini Kita sudah melaksanakan mekanisme pemilihan perwakilan Jadi, dengan demikian kita lakukan pula pemilihan secara langsung Yang nanti bisa kita komparasi bagaimana hasil dari pemilihan langsung Ini nanti apakah betul-betul terpilih calon yang betul-betul pilihan rakyat Masyarakat Negeri Talu Serta berkualifikasi dan kemudian mereka betul-betul memegang mandat dari rakyat TPS kita untuk pemilihan BAMUS negeri Talu ini ada 20 Dengan 5 wilayah atau wilayah pemilihan Dari 5 wilayah pemilihan itu ada 2 TPS di Jorong Permimpunan Kemudian 4 TPS di Jorong Permimpunan Terima kasih telah menonton!